Kamis 8 Juli 2021, tim kuasa hukum LPBH Cakra dampingi Haji Eman Sulaiman dan ahli warisnya untuk melakukan pemasangan tanda batas kepemelikan tanah Haji Eman Sulaiman di area tanah yang dikuasai PT. Jasindo. Patok tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan BPN sebagai penguasaan fisik atas tanah adat seluas 7.500 meter dengan nomor Kohir C-1013 atas nama Sulaiman bin Haji Ilyas. Pemasangan patok tersebut dilakukan sendiri oleh Haji Eman Sulaiman dan ahli warisnya. Pihak Pak Mananjer Sindong, anaknya Pak Eman, pihak dari tim Repub Kacakra, Pak Eman sendiri. Pemasangan patok untuk nanti pengukuran oleh BPN. Sejak tahun 1996 hingga sekarang tanah tersebut dikuasai PT. Jasindo. Dan pada tahun 2001, LPBH Cakra mendapatkan kuasa dari Haji Eman untuk menyelesaikan perkara ini. Seperti yang dijelaskan Ketua LPBH Cakra, Sunardi. Atas nama kuasa pemilik lahan Haji Eman Sulaiman yang mana dari tahun 1996 tanah tersebut dikuasai oleh PT. Jasindo. Pada tahun 2001, kami mendapatkan akta kuasa yang diberikan oleh Haji Eman Sulaiman untuk menyelesaikan perkara ini. Ada pun hal-hal yang kami lakukan, salah satunya adalah pemasangan patok untuk dilaksanakannya plotting dari BPN untuk menentukan hak yang sebenarnya. Atas nama dan bertindak kuasa dari Haji Eman Sulaiman, kami akan maju baik secara pemidana atau perdata. Bukti kepemilikan tanah adat tersebut sama dengan bukti kepemilikan yang tertulis di Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Dan diperkuat dengan adanya surat keterangan bahwa tanah tersebut belum ada perubahan sedikitpun atau belum dipindah tangankan atau diperjual belikan kepada siapapun sejak tahun 1986 hingga sekarang, tanah tersebut masih tetap milik Haji Eman Sulaiman. Yersindo telah menguasai tanah tersebut selama 35 tahun, dari tahun 1987. Dari Agraria dan ini Cahinduk atau dan ini pedanya. Bukti ini sama dengan yang tertulis di Kelurahan Ciberem, jadi belum ada perubahan sedikitpun. Di sini masih atas nama Pak Eman, di sini juga masih atas nama Pak Eman Sulaiman, dan belum ada perubahan. Didasari dengan surat keterangan dari desa bahwa kepemilikan tersebut belum dipindah tangankan atau diperjual belikan ke siapapun. Dari tahun 1986 sampai sekarang, tanah itu masih tetap milik Bapak Eman Sulaiman. Cakra, pandang urut! Duri Kotok, Hadas TV melaporkan.